Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mengulas atau first impression sebuah tas dashback, tas motor, dashboard motor dari 7gear Ini tipenya apa ya, saya lupa juga, nanti saya kasih link pembeliannya di deskripsi Yang pasti tasnya bentuknya seperti ini Kita bahas dari luar dulu ya Di sini ada kompartemen utama Di sampingnya ada dua, kanan kiri, kompartemen kecil Di sini, di depan juga ada Dan di bawah sini adalah extension Atau buat lebih lebar lah, buat lebih luas di dalam kompartemen utamanya Lalu ada tempat coverback Kita lihat dulu saja nih coverbacknya Bening, ada logo 7gear-nya Terus ada velcro Velcro kasar dan halusnya nih Terus dia ada karetnya, tapi tidak ada tali pengikat Mungkin langsung mengikatnya begini ya Atau dicantolin di sini Karena di sini juga ada velcro-nya nih Di bagian bawah Nanti kita coba deh Kita singkirin dulu Untuk coverbacknya Nah, kita bahas dari kompartemen utama Kompartemen utama di sini Cukup luas ya Tapi tidak bisa terlalu lebar dibukanya Hanya setengah dari tutup Yang bisa dibuka Itu cukup lebar Dan bisa ditambah lagi Jika ini resetting yang di bawah ini dibuka Nah, seperti ini Jadi cukup dalam Untuk naruh-naruhnya Untuk kapasitas Memang saya tidak tahu pasti berapanya Yang pasti ini cukup lah Untuk jas hujan Naruh jas hujan gitu Itu cukup Terus juga naruh kamera DSLR Dengan lens sakit Dan flash ini juga muat Nanti saya tunjukkan Kenapa saya bilang muat Karena saya Maka buat as kamera juga Cuma memang agak berbahaya sih Karena tidak ada padding-padding empuk Nah, di kompartemen utama ini Juga terdapat Tempat untuk Handphone Di atas ini Jadi Naruhnya seperti ini Misalkan ini Handphone ya Ditaruh Ini Samsung J5 Prime Muat Ya Jadi tidak tahu nih Yang lebih besar daripada ini Bisa muat apa enggak Maksudnya Kan Layarnya cuma segini nih Takutnya kalau misalkan kelebaran Juga Tidak bagus Itu Tutup-tutupan Seperti itu Untuk yang Kompartemen utama Lalu kita lanjut Disini ada kompartemen yang kecil-kecil saja Bisa buat naruh recehan Permen Kanan-kiri Kanan-kiri Mungkin bisa naruh Apa Kabel-kabel Bisa Kabel charger Kabel charger Kepala charger Yang ukuran standar Mungkin ini Muat Lalu ada kompartemen yang Terakhir Disini Ya Disini juga Cukup lah Buat Naruh-naruh Powerbank Kan Powerbank Sekarang lebih kecil-kecil lagi Bisa buat Naruh Powerbank Terus Sudah itu saja Untuk Kompartemen-kompartemen Lalu Disini ada Hal yang Cukup menarik Untuk saya Disini Di talik-taliknya Sini Dia ini Kepalanya Kanan sama kiri Ini beda Jadi Kan aslinya Seperti ini Aslinya ini Seperti ini Nah ini Jadi masuk Ke Stang Stang Motor Jadi ngikut Gitu Ya Ini misalkan Tangan saya adalah Stang motornya Jadi Dia ngikut Seperti ini Nah Kalau kita Misalkan Kita Enggak Dipakai Di stang motor Ini kita bisa Sambung Ini bisa Kita sambung Jadi Tas Selempang Gitu Kan bisa Di adjustable Disini Bisa dipanjang Bisa dipendekin Jadi ini cukup menarik Jadi kita bisa Bukan Dashback Aja Atau tas Dashboard motor Kita pakai Buat keseharian Juga Oke Apalagi bentuknya Yang tidak terlalu Norak Menurut saya Jadi masih Oke lah Buat dipakai Keseharian Lalu ini Untuk Coverback Coverback Mungkin Saya juga belum pernah Pakai coverback Selama ini Kan Kalau hujan Sudah Hujanin aja Gitu Karena Ini juga Cuman Jaks hujan Kalau saya Kalau teman-teman Mau lihat Bisa silahkan Disini Seperti ini Saja Untuk Coverback Yang jadi masalah Ini Ini Tidak ketemu Kalau ini Kedalam Atau Menarik Atau Ini Disini Belum Teramat Disini Masih Nyoba Nyoba Disini Ya Mungkin Saja Yang penting Aman Dari Hujan Kalau kita Pakai Coverback Seperti Itu Disini Ada Kamera DSLR Misalnya Emang Tipe Lama 4 50 Nah Disini Memang Harus Dilepas Ini Juga Lensanya Lensa Bukan Lensa Kit Ini Yang 18 135 Kalau Misalkan Kita Pasang Lensanya Ini Packing Agak Susah Waktu Itu Jadi Saya Lepas Dari Bodi Kameranya Nah Ini Harus Dibuka Seperti ini Lensanya Kita Masukkan Ini Lensanya Tidak Bisa Pakai Lens Hood Harus Dilepas Lens Hood Memang Agak Sedikit Bahaya Sebenarnya Ini Kalau Dibuat Pakai Tas Kamera Cuman Ya Masih Oke Walaupun Kurang Proper Ini Juga Ada Flash Flash Seperti ini Kalau Dibuat Kamera Jadi Disini Lensa Bodi Kamera Dan Flash Seperti itu Ini Muat Dan Cukup Oke Kalau Kita Memang Hunting Hunting Foto Saja Nah Yang Kanan Kiri Ini Biasanya Saya Taruh Ini Memory Card Ya Taruh Disini Ada Memory Card Plus Ini Ada Card Readernya Taruh Dan Ini Satu Lagi Disini Biasanya Saya Taruh Orbing Saya Sama Nih Baterai Buat Flash Ya Kalau Mau Taruh Charger Charger Baterainya Juga Bisa Sih Misalkan Ini Charger Buat Baterai Kamera Kamera Tersini Bisa Terserah Pokoknya Di Apa Dimod Matin Aja Kalau Memang Tidak Mau Buat Charger Juga Bisa Ya Setidaknya Ini Masih Proper Buat Tas Kamera Juga Ya Itu Sih Kalau Yang Buat Kamera Atau Istilah Kata Ini Kan Bukan Peruntukannya Itu Suga Meluarinnya Memang Agak Susah Ini Kalau Pepet Tidak Tidak Punya Atas Kamera Terus Juga Pengen Punya Atas Motor Ya Ini Bisa Di Perhitungkan Tidak Buat Buat Bobo Kalau Misalkan Kita Pake Lensa Kit Mungkin Lebih Proper Lebih Gampang Masukkannya Terus Juga Kalau Punya Mirrorless Juga Gampang Masukkannya Oke Nanti Saya Akan Pasang Juga Di Motor Biar Teman Teman Bisa Melihat Penampakannya Jika Tas Ini Dipasangkan Di Motor Oke Disini Kita Bisa Lihat Penampakan Dashback Atau Tas Motor Ini Yang Seven Gear Seperti Ini Pemasangannya Yang Di Bawah Sini Terserah Mau Masang Di Atas Tali Atas Tali Gas Kabel Gas Atau Di Bawah Seperti Ini Oke Jadi Dia Tidak Terlalu Menutupi Speedometer Agak Kebawah Juga Jadi Lebih Nyaman Yang Mungkin Memang Kalau Jarak Kaki Ini Agak Ini Agak Dekat Gitu Tapi Masih Enak Untuk Bilok Bilok Masih Kelihatan Apa Proper Gitu Terus Juga Ketasnya Kelihatan Bagus Elegan Seperti Itu Oke Sekian Kurang Lebih Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh